Intro Welcome back to my channel guys Tentunya masih di channel kesayangan kita semua Apalagi kalau bukan Piso Suri Channel Channelnya Youtuber Pemula Intro Intro Oke guys kali ini kita akan membahas Masih seputar dunia Youtuber ya Oke kita hari ini akan membahas Channel ataupun konten-konten apa saja Yang tidak akan bisa dimonetisasi oleh pihak Youtube Jadi banyak sekali Konten kreator itu membuat Sebuah konten itu Dengan tujuan yang berbeda-beda Begitu guys Ada yang dengan pertujuan supaya Cepat mendapat subscriber Ataupun Cepat mendapatkan jam tayang Begitu guys Tapi membuat sebuah konten Yang Dengan caranya instant Begitu guys Jadi Berikut Jenis-jenis konten Yang tidak akan bisa disetujui oleh Youtube Check it out Oke yang pertama itu adalah Konten yang berisikan Kompilasi ataupun kumpulan dari Beberapa lagu Begitu guys Misalnya Kita Kumpulkan misalnya lagu Satu band Misalnya lagu Noah Jadi kita Kompilasi Begitu lagu-lagunya itu Hanya mp3 Begitu tanpa video Klik Begitu guys Jadi kita ambil Misalnya Dengan 10 lagu Kompilasi menjadi Satu video Setelah itu kita Upload Begitu Dia hanya musik saja Begitu guys Mungkin teman-teman juga Sering Begitu ya Untuk mendownloadnya itu Untuk musik aja gitu Lalu kita dengarkan Begitu Dengan santai Tanpa melihat video Begitu guys Jadi Jenis konten tersebut Tidak akan disetujui Lalu youtube Pada saat Pengajuan Monetisasi Begitu guys Oke Selanjutnya Adalah Konten yang mengambil Kumpulan Beberapa video Atau cuplikan Begitu guys Contohnya itu Adalah Seperti Video Calon sarjana Begitu Yang mungkin teman-teman Sudah sering melihatnya Ataupun seperti On the spot Ataupun tujuh Keajaiban Begitu guys Jadi sebenarnya itu Konten-konten Kreator Yang bisa Monetisasi Itu adalah Channel yang Sudah lama Begitu Dia di Atas tahun 2000-an Dia udah membuat channel itu Sehingga dia bisa Dimonetisasi Begitu guys Dan jikalau Subscriber kita Sudah lebih Di atas 100 ribu subscriber Maka kita mungkin Maka kita bisa Dimonetisasi Dengan video Sebagai Seperti yang tadi Begitu guys Jadi untuk video yang Untuk Youtuber-youtuber Pemula yang ingin Coba untuk Membuat video Misalnya 5 kejadian unik Ataupun 5 hal Yang harus dilakukan Begitu guys Tetapi kita Ilustrasi videonya Kita ambil dari Video Youtuber lain Begitu Walaupun Nanti Walaupun Cuman Kita ambil Cuplikan-cuplikannya Dan kita Jadikan Satu video Begitu Itu tidak Akan Disetujui Oleh pihak Youtube Pada saat kita Mengajukan Monetisasi Begitu guys Oke Selanjutnya Video Re-upload Yang namanya Re-upload Ini guys Kita ambil Video Dari Konten Lain Dari Channel Lain Begitu Dari Youtuber Lain Terus kita Upload Secara Utuh Begitu guys Videonya Tanpa kita Edit Sedikit Pun Begitu Jadi Hal tersebut Sudah Jelas-jelas Tidak akan Disetujui Monetisasinya Oleh pihak Youtube Guys Oke Yang selanjutnya Konten Yang tidak akan Disetujui Monetisasi Adalah Konten-konten Narasi Begitu guys Misalnya kita ambil Contoh narasinya Dari Google Kita ambil Contoh narasinya Dari Google Setelah itu Kita bacakan Gitu Guys Kita buat Jadi sebuah Video Terus kita Kasih Backgroundnya Gambar-gambar Video Dari Itu pun Kita comak Dari Video Orang lain Ataupun Kita Dari Video Hasil Kita Sendiri Tetapi Narasinya Kita ambil Dari Youtube Dari Google Begitu Dan Kita bacakan Narasinya Tersebut Hal tersebut Juga Tidak Boleh Guys Jadi Hal Tersebut Channel Tersebut Seperti Itu Yang bisa Dimonetisasi Itulah Channel-channel Yang sudah Mempunyai Subscriber 100 ribu Ke atas Bagi Youtuber Pemula Hal tersebut Jangan Dilakukan Oke Guys Demikilah Tadi Beberapa Konten Youtube Yang Tidak Akan Bisa Dimonetisasi Yang Tidak Akan Disetujui Monetisasi Oleh Pihak Youtube Jadi Bagi Kita Para Youtuber Pemula Hal Hal Yang Tadi Jangan Dilakukan Atau Nanti Kamu Akan Sia Sia Begitu Pada Nanti Kamu In Mengajukan Monetisasi Youtube Akan Menolak Oke Jadi Mulai Sekarang Kita Harus Membuat Konten Konten Yang Memang Dari Original Dari Hasil Karya Kita Sendiri Begitu Masih Banyak Jenis-jenis Konten Lain Yang Belum Ada Dibuat Oleh Konten Kreator Lain Jadi Kita Harus Berpikir Secara Keras Untuk Membuat Konten Konten Di Channel Youtube Kita Begitu Oke Bagi Kamu Yang Sedang Berjuang Untuk Mendapatkan Seribu Subscriber Dan 4000 Jam Tayang Tetap Semangat Tetap Buat Video Setiap Hari Upload Walaupun Viewnya Itu Hanya Sedikit Begitu Tapi Kita Harus Tetap Berkarya Karena Saat Nanti Video Kamu Sudah Ada 50 Video Disitu Nanti Kita Akan Tahu Apakah Channel Kita Berkembang Atau Tidak Begitu Jadi Kita Harus Tetap Ingat Guys Bahwasannya Tidak Semua Video Kita Akan Banyak Viewnya Begitu Tapi Dari Salah Satu Video Kita Nanti Mungkin Ada Yang Viral Dan Video Tersebut Yang Bisa Mengangkat Channel Kita Begitu Guys Jadi Jadi Perbanyak Tetap Membuat Video Di Channel Youtube Kita Tetap Upload Tetap Semangat Oke Jika kamu Merasa Video ini Bermanfaat Mohon dukungannya Tekan Tombol Loncengnya Ketipkan Notifikasi Loncengnya Supaya Kamu Tidak Ketinggalan Informasi Terbaru Dari Channel Youtube Dan Jangan Lupa Bagikan Ke Teman Teman Kamu Tekan Tombol Share Dan Like Bila Perlu Kamu Comment Jika In Bertanya Tentang Seputar Dunia Youtuber Oke Sampai Jumpa Di video Berikutnya